Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel aku Ika Meratilah Di video kali ini Aku akan nge-review toko sembako Ibu aku yang ada di kampung Jadi nanti aku akan tunjukin juga Tips-tips perjualan Sembako atau toko peracangan Jadi buat teman-teman yang penasaran Tonton terus video ini sampai selesai Dan jangan lupa seperti biasa Untuk klik tombol subscribe Yang ada di bawah Bantu channelku agar terus berkembang Nah ini aku mau nunjukin isi warung Lengkap guys Ke atas-atas Jadi ini ada ciki-ciki Tuh banyak banget ya Terus disini ada ciki juga Kalau di kampung itu pasti banyak cikinya ya teman-teman Tuh jual ciki gini Ada goyuk Ini rokok Khusus rokok Terus disini ada sabun rinsu-rinsu Kalau di kampung itu pasti banyak jualan eceran gini ya Soalnya orang sini kan Belinya itu tiap hari ngecer gitu Terus disini ada rokok Korek Aku naik Ini ada pampers-pampers buat bayi Nah cirinya kalau toko sembako di kampung itu ya Pasti jualnya itu eceran-eceran kayak gini Soalnya itu setiap hari kan dibeli sama orang gitu Kalau orang sini itu jarang nyetok ya Kecuali yang rumahnya gak ada toko sembako itu biasanya Nyetok-nyetok gitu Tapi ya Sesuai selera orangnya sih Kalau mau belanja bulanan tiap hari Atau enggak Atau mau belanja eceran ke warung sembako seperti ini Tuh Lengkap Kudomo Ada pepsoden buat tas gigi dewasa Kemudian ada sabun Macem-macem sabunnya ada lux Ada cussens Ada switzel juga Nouveau Lifebuoy Dettol Lengkap Tuh Nih Terus ini ada aqua-nya Terus disini ada beras Berasnya itu ada yang 5 kg langsung gini Kalau ada yang mau beli 5 kg Ada yang juga eceran Nah ini yang eceran ya teman-teman Jadi nanti ditumbang Misal beli setengah Seper 4 Sekilo Bisa disini Terus ini ada gula Ini gulanya yang sekilo teman-teman Terus ini yang setengah kilo Terus ini yang setengah Dengkap Lengkap deh kalau di Buku sembangku ya Terus apa lagi ya Ini ada kertas minyak Ini pasti dibutuhin ya Kalau orang cuman Ada micin Ada micin Micin selalu ya Terus ini lagi Biasanya ini full Karan Lagi abis Setengkara ya Ini dulu bekas Ibuku jualan sosis ya Teman-teman Taruh sini Ini dulu Sebelum ada peracangan Ibu aku itu jual Apa aja Pokoknya dijual Asal jadi uang Pokoknya pekerja keras banget Ini ada bumbu racik Ada bumbu nasi goreng Nah ini Bagian minyak Banyak banget minyaknya Tuh Terus ini Obat-obat Ringan gitu Kayak Neuremasil Promak Muka ibuti Stop cold Katanya kalau tandanya biru Gini nih Bisa di Ini Kalau tandanya biru Gini Tandanya bisa di Berjual Belikan petas ya Terus tuh banyak Obat-obat gitu Terus Ada promak juga Nah Kayak gini Ini Khusus buat Obat Ini dulu bekas Ini bekas Ibuku jual Sosis ya Sama Jual sosis gorengan gitu Terus Disini Ada Permen Ini ada Permen Ini ada Permen Pamprin Ada Adem Sari Terus ini ada Terus ini ada Ada teh Eceran White coffee Kopi kapal api Semua tentang minuman-minuman Disini ya Ini ada Gude Milo juga Ada Milo ada Gude Popas juga jual Terus disini Agak berantakan Ini jual Masako Tepung sajikurnya Terus Ini ada Tepung kusbi juga Ada tepung beras Uh Nih Ada tepung beras Banyak banget Tepung-tepungan Ini ada Masako Micin-micin Disini Naroiko Masako Bumbu racit Ayam goreng Lengkap ya Disini Tuh Nah ini Timbangannya Untuk Kalau Misal Nimbang telur Atau beras Terus Ini Buat simpan telurnya Disini Nah ini Kalau Ada yang beli telur Nah ini telurnya Disini Nanti Kalau ada yang beli Tinggal timbang aja Mobi setengah Seperempat Sekilo Juga bisa Masukin gini Biar rapi Nah jadi Kayak gini ya Terus Di bawah sini Ada minuman-minuman Ada Fanta Ada Sprite Ada tepucuk Ada Larutan penyegar Ada Sprit Ada Larutan penyegar Juga Ini Ada Indomilk Ada Milu Ada Mie Instant Terus Ada Super Pel gitu Alat pel Nah rata-rata Disini Eceran Semua ya Cap Kecap Mulai dari Merk sedap Kecap Bango Kecap Sate Ada Ada Pau Pui Juga Ada Sabun Colek Pokoknya Lengkap Tuh Ini ada Sampo Sampo Ada Kembali Juga Eceran Juga Terus Ini Ada LPG Kas LPG Susun Disini Yang Masih Ada Isinya Yang Udah Nggak Ada Isinya Ditaruh Di Belakang Sama Ibu Aku Ya Jadi Kayak Ginilah Penampakannya Sederhana Nah Sebelum Jualan Kayak Gini Itu Ibu Aku Udah Jualan Depan Rumah Karena Dia Itu Pekerja Keras Banget Jualan Jus Kerupuk Petis Jual Cilok Gorengan Itu Pernah Di Depan Rumah Sini Jadi Orangnya Itu Pekerja Keras Banget Nggak Bisa Diem Dan Aminilah Sekarang Udah Punya Toko Sembako Dan Itu Bangga Banget Ya Sebagai Anak Karena Itu Bener-bener Perjuangan Ibu Aku Dari Nol Dan Jadi Buat Yang Usaha Toko Sembako Seperti Ibu Aku Nggak Masalah Nggak Bermodalkan Ruang Tamu Buat Jualan Ini Beneran Aku Sangking Nggak Punya Fotonya Teman-teman Dulu Jualannya Itu Ruang Tamu Tapi Makin Kesini Makin Berkembang Alhamdulillah Bisa Buat Tralis Kayak Gitu Buat Toko Gitu Teman-teman Karena Dulu Ini Kamar Aku Jadi Dulu Awal Merintis Tokonya Itu Nggak Kayak Gini Awalnya Itu Udah Sebenarnya Dari Dulu Kepengen Banget Buka Peracangan Cuma Ada Tetangga Yang Jualan Itu Nggak Salah Meskipun Sempet On-off Tanggal Sebelah Rumah Jadi Nggak Enak Mau Jualan Juga Sampai Akhirnya Tahun 2016 Awal Nggak Salah Ibuku Minta Izin Karena Tetangga Yang Di sebelah Itu Nggak Jualan Lagi Kan Tokenya Sudah Ditutup Dan Minta Izin Katanya Dibolehin Alhamdulillah Langsung Teman Nah Misal Kayak Gini Ini Awal Awal Mula Merintis Itu Belinya Ini Cuma Tiga Picis Dua Picis Lima Picis Gitu Cuma Sebagai Kayak Apa Merintis Nanti Semakin Orang Tahu Kalau Jualan Nanti Ditambah Lagi Kualakannya Berapa Gitu Jadi Nggak Langsung Jadi Tips Juga Buat Teman Teman Yang Mau Cari Usaha Mau Bikin Usaha Sembako Di Kampung Nggak Harus Kalian Punya Toko Malah Dulu Ibu Tokonya Di Ruang Tamu Aku Dikasih Etalase Ini Ini Itu Etalase Bekas Dulu Bapak Aku Beli Etalase Ini Di Tetangga Aku Ini Bekas Teman Teman Dibuat Untuk Pakaian Tapi Karena Ibu Aku Mau Jualan Jadi Ini Dipakai Buah Jualan Dan Taruh Di Ruang Tamu Nah Dulu Awal Merintis Belinya Itu Sekali Lagi Lengsung Banyak Kalian Gak Harus Lengsung Banyak Kalian Beli Aja 5 Picis 3 Picis Baru Nanti Kalau Tetangga Kalian Dapada Kenal Sama Warung Kalian Dapada Rame Kalian Bisa Buka Satu Pak Satu Pak Itu Bli Kulaan Satu Pak Itulah Pokoknya Sekian Dulu Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Kalau Teman Teman Yang Mau Buka Toko Sembako Kayak Gini Gak Papa Gak Penyawar Nya Dulu Kalian Cukup Beli Dikit Dikit Aja Nanti Kalau Berkembang Beli Tambah Banyak Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh